Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu membuat wallpaper 3D menggunakan foto sendiri. Oke, untuk membuatnya ini sangat mudah, silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu 3D Wallpaper Perelux. Kalian bisa men-download aplikasi ini di playstore ataupun di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka untuk aplikasi 3D Wallpaper Perelux ini. Berikutnya, klik icon plus di bawah untuk memulai pembuatan. Nah, disini ada dua pilihan yaitu 3D Add Layer dan juga 4D Add Layer. Kalau kita pilih yang bagus yaitu 4D Add Layer, maka disini berbayar ya, jadi tidak bisa digunakan secara gratis. Oke, disini kita gunakan saja yang 3D Add Layer, kemudian disini ada berbagai macam background yang bisa kita pilih. Ya, kalau dilihat keren-keren. Kemudian, kalau kalian ingin menggunakan background punya sendiri, maka klik saja icon plus yang ada di bawah. Lalu, pilih from gallery. Berikutnya, sekarang saya pilih sebuah background. Nah, ini dia untuk background-nya. Kemudian, bisa kita atur untuk posisi dari bingkai-nya ini. Ya, biarkan saja disini. Kemudian, kita tambahkan lagi layer baru. Klik 3D Add Layer. Kemudian, disini juga bisa kita pilih untuk lapisan atau layernya. Namun, kalau untuk menggunakan foto sendiri, kita klik saja plus. Kemudian, pilih dari gallery. Berikutnya, kita pilih foto yang sudah disiapkan. Ya, sebelumnya saya sampaikan kalau gambar yang kita buat ini adalah berformat PNG. Jadi, kalau foto kalian ada background-nya, maka harus di-crop atau dibuang dulu background-nya. Kalian bisa melakukannya dengan menggunakan aplikasi fix art atau aplikasi apa saja ya. Kemudian, disini kita atur untuk ukuran gambar. Kita perkecil. Oke, kemudian posisinya kita atur. Kemudian, sekarang kita tambahkan layer baru. Klik lagi, 3D Add Layer. Kemudian, tambahkan lagi untuk foto berikutnya. Setelah itu, kita tambahkan untuk layer yang lain. Disini, karena gambar perempuan, cocoknya diberikan bunga ya. Klik saja disini untuk bunga. Berikutnya, kita geser. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi untuk layer yang lainnya. Klik lagi press. Berikutnya, pilih gallery. Dan kita pilih untuk layer yang burung. Oke, sudah 3 layer kita buat. Burung, kemudian bunga dan orangnya. Kalau kita tambahkan layer lagi, disini tidak bisa ya. Karena diberikan hanya 3 saja yang gratisnya dan sisanya berbayar. Tapi menurut saya, cukup 3 ini juga sudah lumayan bagus. Kemudian, untuk melihat hasilnya, kita klik saja preview. Oke, seperti inilah tampilannya. Kalau kita geser, atau kita gerakan. Untuk layernya semua ikut bergerak. Dari bunga, orang, berikut burungnya. Kemudian sekarang kita gunakan untuk gambar ini sebagai wallpaper. Set wallpaper. Kemudian pilih home screen, atau home screen dan lock screen. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk wallpaper 3D sudah berhasil dibuat. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.